Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan mempelajari terkait pendistribusian perbakaran farmasi di apotek disertai dengan penyimpanannya di apotek Distribusi obat merupakan suatu kegiatan pengendalian persediaan barang dalam hal ini adalah perbakaran farmasi kegiatan penyimpanan dan transportasi serta penyelesaian dalam hal-hal kepabayanan Cara distribusi obat yang baik merupakan penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya Ada pun dalam tujuan pendistribusian mencakup beberapa hal yang pertama yaitu misalnya menjamin suatu ketersediaan bahan obat di apotek itu sendiri kemudian memelihara mutu dari perbakaran farmasi dalam hal ini adalah mutu dari obat kemudian menjaga kelangsungan persediaan kemudian melakukan pengendalian persediaan dan selanjutnya adalah memperpendek waktu tunggu kemudian memudahkan pengawasan dalam pendistribusian suatu perbakaran farmasi ada pun beberapa dokumen yang perlu diperhatikan dalam setiap aspek-aspek yang tercantum di dalamnya yang pertama kita bisa melihat terkait tanggal pengiriman kemudian tercantum identitas lengkap selanjutnya adalah deskripsi obat atau bahan obat yang dipesan kemudian nomor batch dan tanggal kadil warsa dari perbakaran farmasi yang kita pesan kemudian yang tercantum selanjutnya yang perlu diperhatikan terkait kuantitas seberapa banyak bahan perbakaran farmasi yang dipesan kemudian nomor dokumen dan selanjutnya yang terakhir adalah identitas dari transportasi yang digunakan sebagai moda transportasi dalam pendistribusian atau penyaluran perbakaran farmasi dari suatu PBF ke apotek sendiri ada pun dalam hal transportasi dimana moda transportasi ini mencakup ya ada cakupan untuk melalui jalur darat ada laut udara bahkan dilakukan kombinasi diantaranya apakah jalur darat kemudian laut dilanjutkan jalur darat ataupun jalur darat dilanjutkan udara dan dilanjutkan lagi jalur darat dan perlu diketahui bahwa apapun moda transportasi yang dipilih nantinya moda transportasi terbuk harus dan dapat menjamin bahwa perbakaran farmasi tidak mengalami perubahan kondisi yang dapat mengurangi mutu dari perbakaran farmasi yang kita pesan kemudian dalam moda transportasi perlu diperhatikan beberapa hal yang tentunya merupakan suatu penanganan khusus artinya diperlukan kondisi khusus bisa dilihat contohnya ya yang pertama terkait zat-zat yang berbahaya kemudian yang kedua yaitu perbakaran farmasi atau bahan perbakaran farmasi yang sifatnya mudah terbakar dan meledak transportasi dan penyimpanan obat atau bahan obat yang mengandung zat berbahaya ya misalnya sifatnya beracun terdapat bahan radioaktif dan bahan berbahaya lainnya yang dapat menimbulkan risiko khusus dalam hal penyalahgunaan kebakaran atau ledakan misalnya cairan yang mudah terbakar padatan dan gas yang mulai di tekanan tinggi itu harus disimpan dalam area terpisah dan aman dan diangkut dalam kontainer dan kendaraan yang aman dengan desain yang telah disesuaikan disamping itu harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam skala nasional dan skala internasional yang telah dilakukan keseluruhan pakatan secara bersama atau secara kolektif kembali lagi bahwa bahan obat yang memerlukan kondisi khusus selama transportasi misalnya terkait suhu dan kelembaban industri farmasi atau PBF itu harus mencantumkan kondisi khusus tersebut pada penandaan dan dimonitor serta dilakukan pencatatan kemudian kita melihat bahwa selama dalam perjalanan distribusif dalam hal ini selama dalam proses transportasi telah diperhatikan berbagai aspek yang tentunya akan dicatat dan dikontrol dengan baik salah satu misalnya terkait kontrol suhu jika kita menggunakan kendaraan yang berpendingin tentunya alat pemantau suhu selama transportasi harus dipelihari dan dikalibrasi secara berkala atau minimal sekali dalam setahun jadi harus tersedia sistem kontrol suhu yang tervalidasi misalnya kemasan dermal kontainer yang suhunya dikontrol dan sifat kendaraan itu yang memiliki fasilitas pendingin dimana hal ini untuk memastikan bahwa kondisi transportasi yang kita gunakan dalam pendistribusian atau penyaluran perbakalan farmasi merupakan moda transportasi yang benar adanya jika kita menggunakan coolpack dalam kotak terlindung misalnya coolpack harus diletakkan sedemikian rupa sehingga tidak bersentuhan langsung dengan obat atau bahan obat dimana personil dalam hal ini yang bertanggung jawab untuk melakukan pengiriman barang itu harus dilatih tentang prosedur pengemasan dan penggunaan ulan dari coolpack itu sendiri selain itu harus tersedia sistem untuk mengontrol penggunaan ulan coolpack untuk memanaskan tidak terjadinya kesalahan dalam penggunaan paket coolpack jadi harus ada pembeda secara fisik yang memadai antara beku atau frozen dan child icepack nah ini merupakan beberapa contoh dalam proses pendistribusian atau pengiriman bahan obat yang merupakan perbakalan farmasi yang diseluruhkan di apotek maupun instalasi-instalasi kesehatan lainnya baik dalam skala pemerintahan maupun dalam skala swasta ataupun secara individu jadi bisa kita melihat di gambar yang dicap expired seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa proses pendistribusian perbakalan itu harus diperhatikan expired date-nya jangan sampai kita melakukan pemesanan dimana dalam perjalanan pendistribusian itu sudah mencapai expired date-nya jadi benar-benar perlu diperhatikan kemudian pada gambar di bawah ini ini merupakan salah satu pengemasan perbakalan farmasi yang diberikan perlakuan khusus dalam hal ini dikondisikan bahwa produk-produk tersebut dalam keadaan tetap terjaga suhunya dalam artian darab dingin selama proses transportasi yang di-packing dengan cool pack setelah barang sampai kita perlu memeriksa faktur atau surat pesanan apakah barang yang diterima sudah sesuai dengan apa yang telah dipesan jadi surat pesanan dan faktur harus dicek sedetail mungkin agar tidak terjadi kekeliruan nantinya ada pun pada gambar ini merupakan suatu pemasanan suatu pengemasan perbakalan farmasi kalau bisa dikatakan ini merupakan proses pengemasan yang campur aduk yang beratakan dan hal ini mungkin kita tidak bisa mencontohnya kemudian disini ada kriteria dalam proses penyimpanan terkhusus dalam suatu gudang dimana obat atau barang yang sudah dibeli itu tidak semuanya langsung dijual atau disalurkan atau distribusikan lagi untuk itu perlu dilakukan penyimpanan dalam gudang tujuannya adalah agar tetap aman tidak mudah rusak dan mudah terawat gudang harus memenuhi beberapa ketentuan antara lain misalnya merupakan ruang tersendiri dalam komplek atau dalam bangunan apotek itu kemudian yang kedua sifatnya itu cukup aman kuat dan dapat dikunci dengan baik kemudian yang ketiga kriteria gudang yang aman dan baik itu adalah terhindar secara langsung dari paparan cahaya matahari kemudian yang keempat dilengkapi dengan apar jadi dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran kebakaran kering dan berair selanjutnya adalah tujuan dari proses penyimpanan barang itu sendiri yang pertama bisa dilihat bahwa untuk menjaga persediaan agar tidak hilang dan rusak kemudian menjaga stabilitas obat itu sendiri selanjutnya yang ketiga adalah menjaga persediaan agar tidak hilang yang keempat memudahkan dan mempercepat suatu pelayanan dalam lingkup apotek itu yang kelima adalah tujuan dari penyimpanan barang itu merupakan untuk menjaga kemungkinan keterlambatan pemesanan artinya jika kita melakukan suatu pemesanan barang dimana kita ketahui bahwa terdapat time dimana time-nya itu apakah cepat atau lambat nah tujuan dari penyimpanan barang ini untuk mengatasi lead time yang sifatnya lambat kemudian dalam hal penggolongan penyimpanan ada beberapa cara atau metode yang sering atau umumnya digunakan dalam suatu apotek ya tentunya dimana penyimpanan perbakaran farmasi di apotek itu bisa digolongkan berdasarkan secara alfabetis artinya disusun berdasarkan alfabetis obat-obat yang tersedia dari huruf dari huruf sampai huruf Z kemudian yang kedua cara penyimpanannya itu berdasarkan kriteria antara barang reguler dan askes barang reguler dan askes ini penempatannya dipisah untuk mengudahkan dalam pengambilan obat sehingga tidak terjadi kesalahan pengambilan antara obat-obat atau barang farmasi yang reguler dan askes dalam hal ini askes atau BPJS itu atau yang lebih kita paham secara luas bahwa barang-barang yang sifatnya dijamin oleh asuransi kemudian yang ketiga yaitu penyimpanan berdasarkan golongan obat berdasarkan golongan obat dibagi misalnya secara golongan obat bebas obat bebas terbatas disimpan di etalase bagian depan karena golongan obat tersebut dijual secara bebas kepada pasien baik dengan resep maupun non resep sedangkan untuk golongan narkotik dan psikotropika disimpan pada lemari khusus dan tentunya terkunci sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan kemudian yang keempat metode penyimpanan itu berdasarkan V4 dan V4 yaitu obat obat yang pertama masuk berarti yang pertama keluar first in first out kemudian secara V4 first expired first out yaitu obat obat yang kan luarsanya lebih cepat maka obat obat tersebut yang pertama harus keluar kemudian yang ketiga secara efek farmakologi eh maaf yang kelima secara efek farmakologi kemudian yang keenam berdasarkan bentuk sediaan misalnya sediaan padat disimpan di etalase toko atau apotek di bagian depan untuk obat keras disimpan di rak-rak tertentu dan untuk narkotika dan psikotropika disimpan dalam almari khusus dan dari semua golongan obat yang disusun secara alfabetis dan menggunakan kombinasi vivo dan vevo itu ada juga beberapa cara penyimpanannya misalnya kesediaan yang bersifat suppositoria itu disimpan di lemari pendingin tapi bukan di bagian freezernya kemudian sediaan yang sifatnya cair disimpan di rak khusus sediaan cair dan disusun berdasarkan alfabetis kemudian sediaan tetes disimpan pada rak khusus ya rak khusus sediaan tetes misalnya tetes mata tetes hidung dan tetes telinga disusun juga secara alfabetis dan sediaan yang berupa salep kita bisa menyimpannya pada rak khusus sediaan salep disusun juga secara alfabetis untuk memudahkan dalam proses pengambilan dan selanjutnya adalah sediaan sediaan yang berupa injeksi nah itu disimpan juga di rak khusus sediaan injeksi jadi secara umum penyimpanan penyimpanan dalam bentuk sediaan ini dibedakan dan disimpan pada rak-rak khusus tersendiri sesuai dengan bentuk dan jenis sediaannya kemudian untuk penyimpanan obat-obat yang sifatnya diperlukan perlakuan khusus dan memiliki aturan atau regulasi yang telah ditetapkan karena sifat dari obat ini memiliki dampak yang begitu sangat merugikan ketika disalahgunakan misalnya adalah obat-obat golongan narkotika menurut Permenkes RI nomor 28 tahun 1978 tentang tata cara penyimpanan narkotika dalam pasal 5 yang pertama adalah terbuat dari bahan yang kuat jadi almarinya itu terbuat dari bahan yang kuat kemudian tidak mudah dipindahkan lemari tersebut dibagi dua masing-masing kunci yang digunakan itu berbeda bagian pertama untuk menyimpan morfin peti dindang garam-garamnya bagian kedua untuk menyimpan narkotika yang sifatnya sebagai kebutuhan sehari-hari ukuran almari itu kurang dari 40 x 80 x 100 cm maka almari tersebut biasanya ditanam pada tembok atau pada dinding serta lantai dalam suatu budang atau suatu apotek itu sendiri dalam pasal enamnya yang teman-teman bisa membaca terkait aturan-aturan penyimpanan narkotika itu sendiri nantinya dalam pasal enam misalnya dalam ayat satunya itu bahwa lemari khusus itu tidak boleh digunakan untuk menyimpan bahan selain daripada narkotika ayat duanya anak kunci lemari khusus harus dikuasai oleh penanggung jawab atau asisten apotekar atau pegawai lain yang telah diberikan kekuasaan dan yang ketiga itu lemari khusus harus ditaruh pada tempat yang aman dan tidak boleh terlihat oleh umum kemudian ada pun penyimpanan psikotropika yang telah diatur juga dalam suatu undang-undang yang telah ditetapkan yang pertama bahwa bahannya terbuat dari bahan yang kuat hal ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan jika kita ingin menyimpan golongan-golongan psikotropika kemudian yang kedua sifatnya itu tidak mudah dipindahkan jadi almari tersebut tidak mudah dipindahkan kemudian yang ketiga diletakkan di tempat aman dan tidak terlihat oleh umum kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau pegawai yang telah dikuasakan jadi secara umum bahwa almari dari penyimpanan psikotropika dan narkotika itu mirip terbuat dari bahan yang kuat tidak mudah dipindahkan kemudian untuk penyimpanan bahan-bahan prekursor sama seperti almari narkotik dan psikotropika terbuat dari bahan yang kuat harusnya kemudian tidak mudah dipindahkan diletakkan di tempat yang sifatnya aman dan tidak terlihat oleh umum kemudian kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau pegawai yang telah diberikan kuasa sebelumnya ini merupakan contoh almari penyimpanan narkotika yang bisa digunakan atau yang telah dibatenkan bentuknya misalnya disini kita bisa melihat teman-teman bahwa narkotika itu lemari penyimpanannya terdiri atas kedua pintu dan sifatnya ini adalah kuat bahannya kemudian kita bisa melihat terdapat dua kunci kunci ini tentunya berbeda satu dengan yang lainnya kemudian dipisahkan bahan-bahan atau golongan-golongan obat narkotika tersebut bahan-bahan prekursor ataupun psikotropika di dalam almari tersebut terkait pencatatan barang itu diperlukan suatu suatu alat atau suatu peraga yang tentunya akan membantu kita dalam proses pencatatan barang dimana yang umumnya atau lazimnya itu digunakan sebuah kartu stok dan kartu steling nah kartu stok ini digunakan untuk mencatat mutasi obat dalam artian mutasi obat yaitu merupakan penerimaan pengeluaran terjadinya kehilangan rusak dan atau terjadi kedalu warsa tiap lembar kartu stok itu hanya diperuntukkan mencatat data mutasi satu jenis obat yang berasal dari satu sumber dana tiap baris data hanya diperuntukkan mencatat satu kejadian mutasi obat data pada kartu stok digunakan untuk menyusun laporan perencanaan pengadaan distribusi dan sebagai pembanding terhadap keadaan fisik obat dalam tempat penyimpanan dan kemudian perlu diberikan catatan atau digaris bawahi bahwa pada akhir bulan kita melakukan penutupan pada kartu stok sekaligus untuk memeriksa kesesuaian antara catatan dengan keadaan fisik dan dalam melakukan hal ini maka tiap akhir bulan itu diberi tanda dengan warna yang berbeda dengan yang biasa digunakan misalnya warna merah dan untuk kartu steling ini itu biasanya diletakkan melekat pada wadah obat di tempat sirkulasi kegunaan kartu ini adalah untuk mencatat keluar masuk dan sisa obat pada setiap kali penambahan dan pengambilannya nah ini merupakan suatu contoh daripada kartu stok dan kartu steling misalnya kita melihat pada kartu stok ini disitu tercantum terdapat beberapa kolom antara antaranya adalah tanggal kemudian bahan obat yang masuk itu nomor batch berapa expire date berapa dan jumlah berapa nah misalnya ada mutasi pengeluaran kita mencatat disini nomor resep pengeluaran tersebut keluar berapa jumlah obat yang sebelumnya sebelum kita memberikan resep ya dicatat berapa keluarnya kemudian sisa setelah melakukan penembusan resep dan terakhir dilakukan atau ditambahkan dengan paraf paraf yang telah melakukan pengambilan atau mutasi-mutasi pada suatu jenis obat itu sendiri ada pun bilang kalau steling kartu steling teman-teman bisa perhatikan disini ini merupakan salah satu bentuk belangkok kartu steling yang dimana ini diletakkan melekat pada wadah dalam suatu obat di tempat terjadinya sirkulasi obat itu yang mana telah diketahui bahwa kegunaan kartu steling ini untuk mencatat keluar masuk dan sisa obat pada setiap kali penambahan ataupun pengambilan ada pun pengamatan mutu obat disini perlu diperhatikan sehubungan mutu obat itu karena disamping berkaitan dengan efek samping potensi obat juga dapat mempengaruhi efek obat yang sifatnya aktif misalnya kita melakukan pengamatan mutu mutu suatu bahan farmasi apakah sudah terjadi kontaminasi atau belum atau terjadi hal-hal yang lain yang merupakan adanya suatu reaksi antara si obat dengan lingkungannya atau antara obat dengan obat yang berdekatan itu sendiri untuk kontaminasi ini sendiri beberapa jenis sediaan obat itu harus selalu berada dalam kondisi steril bebas virugen dan kontaminan misalnya obat injeksi obat-obat yang sifatnya intraven nah oleh sebab itu proses manufaktur pengepakan dan distribusi hingga penyimpanannya harus memenuhi syarat-syarat tercentu dalam prakteknya kerusakan obat jenis ini umumnya berkaitan dengan kesalahan dalam penyimpanan dan penyediaannya sebagai contoh di kamar penyuntikan pusat pelayanan kesehatannya terkadang ditemukan obat injeksi itu diletakkan jarum dalam posisi terbuka dengan alasan apapun misalnya dari segi kepraktisan saat melakukan pemindahan obat ke dalam respon nah cara ini jelas sangat keliru dan harus dihindari oleh karena memungkinkan terjadinya kontaminasi dengan udara luar dan berbagai bakteri sehingga prinsip obat dalam kondisi steril sudah tidak tercapai lagi untuk sediaan lain seperti krim salep atau sirup meskipun risikonya lebih kecil tapi sering juga terjadi kontaminasi misalnya karena udara yang terlalu panas kerusakan pada pengapakannya atau pada saat proses pengemasan dan sebagainya yang tentu saja memberikan pengaruh pada mutu obat itu sendiri kemudian medication error dimana keadaan ini tidak saja dapat terjadi pada saat manufaktur misalnya dalam kesalahan dalam mencampur dua atau lebih obat sehingga dosisnya menjadi terlalu besar atau dosisnya terlalu kecil tetapi dapat juga terjadi saat praktis medik ingin mencampur beberapa jenis obat dalam satu sediaan sehingga menemukan risiko terjadinya interaksi obat-obat akibatnya efek obat tidak seperti yang diharapkan bahkan dapat memberikan dampak yang bahaya pada pasien itu sendiri nah seperti itulah pengamatan mutu dalam hal medication error kemudian yang ketiga yaitu terkait toxic degradation artinya perbakalan farmasi atau obat itu berubah menjadi toxic nah beberapa obat karena proses penyimpanannya dapat berubah menjadi toxic misal karena terlalu panas atau lembab kita bisa mengambil contoh golongan-golongan antibiotik misalnya tetrasiklin nah beberapa obat lain dapat berubah menjadi toxic karena telah mencapai waktu kadalu warsa oleh sebab itu obat yang telah kadalu warsa atau telah melakukan terjadi perubahan fisik yang paling bisa dilihat secara visual yaitu perubahan warna bentuk dan wujud itu gak boleh digunakan lagi artinya itu perlu dilakukan pengelolaan obat-obat yang rusak atau obat-obat yang telah kedulu warsa kemudian yang keempat pengelolaan obat terkait loss of potensi artinya telah kehilangan potensi obat yang dapat kehilangan potensinya sebagai obat aktif antara lain apabila ketersediaan hayatinya buruk telah melewati masa kedulu warsa proses pencampuran yang tidak sempurna saat digunakan atau proses penyimpanan yang keliru misal terkena peparan sinar matahari yang secara langsung setiap obat sebenarnya telah memiliki batas keamanan atau yang lazimnya dikenal dengan margin of safety yang dimana hal ini dapat dipertanggung jawabkan itulah keempat hal dalam pengamatan mutu obat untuk mencapai atau mencapai suatu tujuan dalam hal regulasi dan sirkulasi jaminan mutu pada suatu apotek itu sendiri dimana mutu obat yang tersedia tetap terjaga ke tetap terjaga keamanannya dalam hal ini seaktif dan mutu tetap baik dijaga sekian dan terima kasih semoga apa-apa yang telah saya sampaikan dalam video ini dapat memberikan suatu pemahaman atau menambah wawasan serta ilmu kepada teman-teman sekalian terkait proses pendistribusian dan penyimpanan obat dalam suatu lingkungan instalasi apotek misalnya apakah di rumah sakit atau di suatu instalasi kesehatan pemerintah bahkan secara personal atau sifatnya wara laba sekian saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati